Bandung sama Hendra Halo Hei Hei Apa kabar Astaga ketemu lagi Udah lama banget loh kita gak ketemu Bohong Apa Kalau masih inget siapa nama aku Nama sih lupa Tapi Kan berarti bohong Tapi muka mah gak bakal lupa lah Kita sering banget ketemu Siapa nama aku Aduh lupa nama siapa Enggak orang baru dua kali Kayaknya Dua kali ya Lumayan sering lah Melly Eh Bukan Ini dia saha Bukan Melly Astaga siapa ini Kasih aku ini dong Inisial aja Nama depannya apa A Ayang Aku bawa teman lah sekarang Oh iya halo Nama dia siapa ya Aku lupa Anna 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 Anak Belum pernah Anaknya Sahat Tuhan Kamu Almos 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 Oh hampir benar Ya Almos Tadi nebaknya Anna kan Berarti double N Oh berarti Anu Anaknya Nanti ketahuan Berarti Berarti hampir sama Namanya dari Anna Gitu ya Iya Ada dua huruf yang Satu huruf yang salah Iya kan Oh iya Oh iya iya oke Berarti kalau Anna Kalau Anna berarti Tengahnya Eh kok gimana sih Oh Berarti Iya bener 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 Ava Ayo terus-terus Gak apa-apa Cuman Asa Gak apa Kami seingat Iya Asa Asa Gitu emang Panggilannya Panggilan semua orang Asa Eh Begitu sih Liar Gak bercanda Gak bercanda Oke oke Gak bercanda Tapi kayaknya kamu sekarang Pindah kosan ya Pindah kosan Terus Temen juga beda Beda rumah Beda rumah Eh bukan kemarin Ketemunya disini ya Beda Kemarin Kalau gak salah Waktu itu Posisinya itu Di sebelah itu ada Gorden Bener gak sih Oh itu di rumah Orang tuaku Iya dan kamu megang rokok Sampurnak retek Kalau gak salah Gak bener Serius 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 Pertama kali Itu justru Itu justru yang bikin Orang-orang tuh pada Pada ngeliat dia Karena megangnya Sampurnak retek Bukan salah orang Menurut ini serius Gak pernah Geng ke lu Bener emang aku lu caya Kok dia Udah kayak heran gitu ya Emang rokoknya dia apa Soalnya dia Dia gak ngerokok Maksudnya dia Gak ngerokok Lagian juga Kalau kok ngerokok Emang Sampurnak retek Iya ngapain juga Sampurnak retek ya Sampurnak retek ya Sampurnak filter Itu siapa ya Sampurnak filter Anjir Sampurnak filter ya Lupa-lupa Gak tau gue lupa Jadinya Terang banyak yang ketemu dia Berarti Bener Banyak temu aku Tapi asa ini di Bogor Kamu kan Kamu di Bogor tinggal ya kan Sampai itu salah orang banget Oh salah orang Jangan-jangan gue diajai Salah ya Oh Kita ketemu udah lama banget Berapa bulan lalu Wajar sih lupa Oh yang kamu Yang kita cerita Masalah hantu Betul Oh bener Ini dia Astagih Aku tau Aku tau Waktu itu aku pernah Pertama kali ketemu sama dia Langsung nyambung nih Siapa nama dia nih Astagih Gak nama ini yang hitam Alia Alia tapi gak pernah Kayaknya ketemu dia Enggak dia pernah ketemu aku Aku ketemu sama dia Langsung nyambung Cerita lah kita Bertukar Cerita Sampai akhirnya Bertukar nomor Whatsapp Mas Yasa nih Gak Itu dilebih-lebihin Dia gak tau dia Gak pernah aku tukar nomor Whatsapp Jujur aja Gak pernah aku tukar nomor Whatsapp Gak pernah Gak pernah Tapi akan ya Tidak Sepertinya Ya sebenernya sih aku gak butuh nomor Whatsapp kamu Terus Nomor apa Butuh nomor apa nih Mau ini Punchline-nya apa nih Aku Aku butuh Dipatahin Aku butuh Aku butuh nomor Whatsapp Apa kamu Aja Punchline-nya nomor Whatsapp Apa kamu Jangan gitulah Aku aja Jarang cetan Terus kamu kalau gak cetan Kamu buat apa handphonenya Maksudnya jarang cetan sama Papa kok Dia aja jarang cetan sama Papanya Masa Kamu mau ngelewatin dia Set Papanya mau ngapain Betul Aku cetannya berapa bulan sekarang Ya kalau cetan aja gak bisa Ya Apa harus aku yang kesana Gini aja deh Minta WA Aku ntar aku Forward kontaknya dia Kok ada mediasi dijadinya Ada mediator jadinya ini Bentar Ini yang butuh Whatsapp siapa ya Sebenarnya Oke 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 Tapi Tumben Kamu pernah Pernah cerita sama aku kan Kalau kamu kan gak Kamu kan jarang Bawa temen kamu Sampai jam segini kan Sampai malam kan Kok Tumben sekarang ada Ini temen kamu nih Karena dia tetanggaku Jadi Rumanya deket Rumanya deket Jadi dia mau main soal malam Juga baliknya Deketan Oh baru kenal tapi Atau udah lama Enggak lah Ya kali baru kenal aku bawa rumah Eh bapak dia Oh ini Ini yang kamu ceritain katanya Siapa Asa Ini tetangga kamu yang kamu ceritain katanya rese ya Terus tetanggaan ini Oh bukan ya Bukan ya Aduh beda Beda orang berarti Alia Iya beda orang Atau emang gak ada Sebenarnya cerita itu Ada Ada Dia cerita sama aku Masalah itu tuh Gak ada Ada yang resep juga Bapak-bapak Gak mungkin aku mau kerumah Oh yang itu Di bapak sebelah Oh bapak sebelah Bukan aku Aku tuh karena beda komplek Bukan nih Sama kompleknya Oh kamu beda komplek doang Seberapa jauh kamu sama si Asa nih Beda komplek iya Tapi satu jalan Jadi kan satu jalan banyak komplek Komplek perumahan Nah beda Tapi ini mesti di rumah yang lama ya Yang kemarin Asa Bukan Kemarin di rumah orang tuaku Enggak Kalau bilang kamu di rumah sendiri kok Ya kamu ngajakin aku mampir Iya ini yang rumah sendiri Ini yang rumah sendiri Yang kemarin rumah orang tuaku Ah berarti disini Kayaknya kemarin pas ini gak sih Pas lebaran kan Kita ketemunya Iya gak sih Gak tau ya Aku gak ngeliat ada ketupat Sari situ Soalnya kan aku Aku jarang main omi ya Terakhir main Pas lebaran Iya Pokoknya Seinget aku Seinget aku Terakhir itu Kamu bilang sama aku Gak bakal main omi lama Karena mau keluar negeri Mau kemana tuh Eh Oh iya betul Ya kan inget kan aku kan Coba Nah itu tuh real Itu jadi Keluar negeri jadi Kemana itu jadinya Jadi Nah itu real Abis itu kan aku Gue buci Gak pernah main omi lagi Oh iya Oh iya Dua bulan Oh jadi gini guys ya Kalau orang yang udah punya pacar Emang susah dia buat dicari lagi di omi tv Oh ini jadi maksudnya nih Nah itu Ya karena ngapain gak Enggak Itu sumpah Kayak malam itu Malam terakhir aku main omi Besanya kan aku berangkat Udah itu gak pernah main omi lagi Itu udah punya pacar abis itu Iya Sempat 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 berapa kali nih Sempat berapa kali ganti Sekali aja Sekali aja Enggak sekali aja Enggak Emang disebut punya pacar ya com Enggak juga sih ya HTS Tapi intinya Fokus real life aja Lebih sibuk Gak ada waktu Buat main omi Gitu Nah ini Terus sekarang baru ada waktu lagi Berarti sibukan yang kemarin kemana nih Yang kemarin kemana berarti Udah Ini Udah di handle Di handle sama cewek lain Kasian amat Apa kata gue Teh Enggak Enggak Memang Enggak ada Maksudnya Takut banget Takut salah ngomong Takut salah ngomong dong Astaga Enggak apa-apa sih Salah ngomong juga Enggak apa-apa Memang Enggak Ini Real life Apa real life Terus kamu bilang dari ngebucin itu maksudnya apa Munur dulu bye Tidak pokoknya intinya Oke Jadi dia tuh liburan sebenarnya kesana Cuman ya Eh jangan dijelasin detail dong Enggak ada Enggak Film Enggak kan Enggak pokoknya intinya gak pernah main ome lah Aku sebenernya pengen ngejebak aja Yang tau-tau aja lah Iya kan yang tau-tau aja lah Kan kita kalo udah punya pacar Enggak tau ya kalo dia sih Karena konten ya Kalo udah punya pacar Enggak main ome Ya tapi buat ngapain juga main ome Iya kan Karena mending video call gitu Ya kalo video call kan gak Se-attractive pas ketemu orang baru dong ngobrolnya Beda dong Contohnya kalo kamu Aku sama Kau bentar Kamu punya pacar nih Kamu udah tau tentang ceritanya dia Sehari-hari udah tau segala macem Kalo video call paling apa Diam-diaman Bener gak? Enggak Tetap ngobrol Ngobrol Enggak sekarang gini ngapain Udah punya pacar Masih main ome Itu ngapain Itu menimbulkan pekerah biat Gak sih kalo ngapain aku Enggak kalo kayak kita Iya Tapi kalo untuk dia Dia tuh mencari duit Iya lah kalo kita tuh ngapain-ngapain itu Kalo dia kan yang ngonten Itu kan yang ngonten Aku? Enggak Enggak ngonten Lu live ya? Enggak Pasti live Live dimana? Enggak ngonten tapi live kan? Enggak juga Iya Gak tau lah Masalah Aku kan biasanya kalo mulai live itu jam 12 Ya kalo sekarang ya aku test-test dulu aja Bukan bosped ya Gak apa-apa Gak apa-apa juga sih ya Kalo live juga gak apa-apa Kan gak ada yang dirahasiakan deh Gak apa-apa Gak apa-apa juga sih Hidup kita kan gini-gini aja Gak apa-apa aman aja Gak ada yang perlu dirahasiakan Penipu-penipu Iya iya aku lagi live streaming Betul lagi live streaming Eh lu gak jelas lu ya Eh kok bisa Kok bisa gitu wey Wah pencemaran ama baik lo ya Pencemaran ama baik lo ya Bagus Bagus Apa mereka bilang apa Gak tau Gak 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 Sumpah Apa nih aku buka sendiri aja dah Emang kamu tau youtube aku? Ini nyat aja Sumpah Ngeri banget loh Nami apapun Kenapa mereka maki kita ya? Enggak gak ada yang maki kamu Maaf ya kalo kita ada yang salah Gak ada Gak ada Gak ada Cuman ada ini ada Video masuk gitu aja Eh Kau masih video tobrut ya? Ya aku lagi ngeliat tobrut sekarang Gak ada gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Kau bisa tau sih aku sih yang gak pernah nonton live-nya Dapet kan Eh tau dari mana? Eh Oh Kau bisa tau Ternyata diam-diam Asa 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 Ternyata Aku FBI perempuan tuh jangan di Aduh dia FBI banget dah Kok ketik apa enjir keywordnya? Asa 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 Jangan-jangan Diam-diam dia mengincar aku Sumpah demi Allah Keworden aku pernah nonton Kewordennya apa? Anjay Live Omed TV sekarang Kewordennya tuh Oh jadi Oh jadi langsung muncul Live Omed TV sekarang Keywordnya kayak bapak-bapak nyari Nyari ini Nyari video Youtube Aduh Astaga 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 Alia Gak usah dibongkar-bongkar Gak usah dibuka-buka Alia Tidak Aku meracu nih dia Untuk main Omed Oh Ya sebab aku lagi gak ada energi Aku pengen tiduran aja Boho Serius Tapi gak nolak Kamu Kamu Berarti kamu nginep di tempatnya si Asa ini Enggak sih Pulang Ntar ntar lagi Ntar lagi Ya pulang ya Kan nanti Nanti aku mampir ketahuan Yaudah aku pulang Ntar mampir aja Aman Pulang dia Soalnya kan 5 rangka dari rumah Jadi pulang Leket ya Terus kau pulang dianterin Si Alia ini Enggak lah Pulang sendiri ngapain Mager banget gue Tuh dia lah gitu Egois aja Egois apanya Ya tapi udah malam juga Udah malam juga Alia Gak mungkin dia keluar sendiri Iya kan kalo aku ngantar dia Abis itu aku Kenapa-kenapa di jalan Kau udah nyampe rumah nih Aku kenapa-kenapa di jalan gimana Biasanya juga kita balik jam 2 Ya tapi kan Masing-masing Dibongkar dong Dibongkar dong Tapi udah jarang tau kita balik jam 2 Apa? Udah jarang tau kita balik jam 2 Apa sih? Biasanya jam 2 balik habis ngapain? Mumpul Main bilyar Main bilyar Main bilyar Bilyar kan close jam 2 Ah oke Dimana bilyar close jam 2? Di daerah sih tuh masih hari bilyar jam 2? Iya Gak tau sih kalo disana Disana jam berapa sih? Eh ada yang komen gini Alia Asa kamu tau gak Ari tuh Emang kenapa kamu Niat banget bacain komen Iya Asa love you tuh katanya Love you tuh Aduh udah lama gak denger kata itu Tapi Asa nih Habis liburan makin cantik dia Kayak fresh gitu mukanya Salah Liburan malah mentalku semakin gila Habis itu Berarti liburannya gak menyenangkan gitu ya? Menyenangkan Terus? Terus? Tapi abis itu Ya Biarlah Bahagianya sesaat aja tuh Karena gak ada yang permanen kan? Iya Sesaat musuhnya dimana? Hahaha Maksudnya sesaat gimana nih? Oh tremor ya? Liburan sesaatnya pas-pas dimana Yang dimananya yang kamu menyenangkan? Ya menyenangkannya pas liburan kan? Pas balik ke rumah kayak Ya udah gitu lagi Gitu Sepi lagi Kan? Iya Berarti kamu gak dianggap Alia Meskipun ada kamu terpaya tidak menyenangkan Ya gak apa-apa Masalahnya soalnya Mental kita berdua sama-sama mental breakdown Ya aku gak breakdown dihancay Eh eh sok sok strong ya Anda Tapi si Alia ini Baru putus juga? Udah lama Eh kok ngomong udah lama? Hahaha Kok jujur udah lama? Udah lama kok Eh jangan dibaca Takut overthinking nanti Eh jangan Oh jadi tujuannya si Asa Ngajak kamu keome TV Buat nyari jodoh? Buat nyari pacar? Enggak Buat ngobrol aja kata dia Lagi pengen ngobrol sama orang kata dia Ya udah Iya kan? Ikut aja Karena gabut Gabut aja Udah lama gak main omeh kan Terus ayo kita main omeh gitu Asal sih sombong Mumpung ada dia mumpung ada teman Asal sih sombong Apa sombong apa? Aku udah follow follow instagram sama dia Tapi gak pernah ada mampir notifikasi ke aku Kenapa harus dia? Kenapa gak kamu? Ya dari dia lah Kan dia lagi ada masalah Kenapa harus dia? Karena aku gak ada masalah Gak mau Gak pernah Gak suka DM orang Oh kamu tipikal orang yang gak suka DM pertama? Iya Even gak DM pertama pun aku memang gak suka balas DM orang Kalo gak penting Sepuluh tim jahat Enggak sih maksudnya kayak Malas aja bahasa basi Aku bukan tipe orang yang bisa bahasa basi bertele-tele Langsung ke the point aja ya Aku mau Contohnya? Contohnya gimana? Berani Contohnya ya Apa ya? Mungkin ya Lebih aku lebih Gampang akrab tuh di real life Biar pada yang basa basi kita di sosmed Kalo ngobrol langsung baru kamu bisa akrab Iya langsung Even kayak lebih sering Dapet teman tuh Ketemu di real life Kita langsung clock Abis itu baru temenan di sosmed Kebanyakannya gitu Hmm Tapi Berarti kamu lebih suka ngobrol daripada texting ya? Betul Bener ya? That's why aku lebih suka di telepon Lebih suka video call Diwandingkan, chatan Tuh Ya aku gak suka chatan Alia Enggak video call aja Gak usah main ke rumah dia Makanya aku main Karena kalo di chat tuh suka Suka gak dibalas Makanya aku tiba-tiba aja kadang dateng gitu Iya Temenku sendiri aja bilang kayak Cuek banget lagi ngapain Padahal Padahal dia juga Kamu juga lebih sering sendiri di rumah kan? Jarang ada temen kamu Kerumah kan? Iya Tapi Tadi siangnya kayak lagi apa sih? Cuek banget Aku chat dia tadi siang lagi apa Gak dibalas kan Terus Ya udah kalo gak sayang ya udah bilang Aku bilang gitu Dan chat kalo gak sayang Oh udah gak sayang Aku bilang Terus dia bilang Apa sih lagi beberes Terus tiba-tiba dateng aja Bisa lah ke rumah Iya kan Ngapain juga anjir Jadi harus chatan kita berdua Iya Aku cuman nanya Ya tapi kalo misal Untuk kamu mau janjian Janjian ketemu Kan pasti ngechat dong Atau misal lagi apa Iya Rumah dia itu udah kayak Kandang Jadi tuh kalo mau kemana-mana pasti kesedih dulu Semuanya rame-rame Dia gak perlu ngechat Dia gak perlu ngechat Dia datang aja Ngetuk pintu Atau Ngetuk jendela Aku Denger Jumpain Betul Itu sebebas diri rumah kamu ya Kayaknya siapa aja bisa masuk ya Enggak lah Ini orang-orang terpercaya aja Masih temen-temen kamu Oh iya temen-temen Tapi temennya kan juga selektif ya Yang real yang Kalo aku udah merasa deket Kalo orang gak deket Ngapain anjir Nah kalo misalnya Ari mau kesini itu Boleh masuk Apa yang harus Masuk kemana masuk kesini Ya kalo aku ke rumah Asa Apa yang aku harus bawa biar aman Apa ya Apa ya Ya aku harus bawa biar aman Aman apa dulu emangnya bakal ada apa Aman apa Ya siapa tuh disana ada Dua kali ketemu disini Terus sekarang ketemu lagi Kita udah ngobrol banyak Masih bilang Tadi kan lu bilang Bawa makanan biar bisa masuk Maksud aku Menggaris bawahi Bawa makanan Belum tentu bisa Pasti masuk Tadi kan dia ngomong Bawa makanan aja Biar bisa masuk Terus aku bilang lah Kediam maksudnya Belum tentu yang bawa makanan itu bisa masuk Paham gak sih maksudnya Aku tuh mengkomen itu Oh jadi kalo Kalo sananya aku bawa makanan Aku persilahkan masuk gitu ya Ya maksud dia tadi Tapi abis itu kan aku garis bawahi Bahkan dia bawa makanan Belum tentu bisa masuk Begitu Makanannya bisa masuk sih Dini gak bisa Oh iya Makasih ya Makanannya bisa masuk Makanannya bisa masuk Makanannya diambil aku Aku disuruh pulang Gila Ya makasih ya Pake text aja Makasih udah dibayar pake gope ya Dipikir aku Dipikir aku ini Go Go food Astaga Ya gak apa-apa kan Jangan dong Go food kan juga bekerjaan halal Ya halal betul Tapi kan jauh-jauh ke sana Cuma jadi go food doang Kayak jadinya kamu sering kayak gitu ya Ada cowok deketin kamu Kamu manfaatin doang Buat nganteri makanan Abis disuruh pulang Wah Enggak 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 Malah tau gak Kalau ada cowok deketin Terus dia nawarin mau go food Aku selalu nolak Enggak Aku selalu bilang enggak Enggak usah Enggak usah repot gitu Karena takutnya dia nanti Setelah bawain makanan malah masuk Kerumah gitu Enggak juga Bukan gitu Aku memang Enggak aku tuh tipe yang Enggak mau lah Aku gak mau terima Cuma-cuma Gak mau Terus Karena aku ngerasa utang budi gak sih Kayak Utang budi Kalau seandainya cowok itu udah ngasih makanan Karena paling kamu harus balas budi gitu ya Terus Gini juga Kalau misal dia deketin Terus dia nawarin mau aku go foodin makan Enggak Dia gak ngantar ya Misal dia go food aja nih Dia pesenin orderin Aku selalu nolak Enggak mau Maksudnya kayak Aku bisa kok go food sendiri nanti Enggak mau aja Bukan itu poinnya Bukan masalah kamu bisa go food sendiri Tapi Care nya dia sama kamu Enggak Iya tapi I don't know why Tapi prinsip aku Kecuali kalau dia pacar aku Dia udah jadi pacar Oke Siapa nolak kalau pacar kita kan Tapi kalau belum pacar Aku selalu nolak Kayak enggak Enggak mau Prinsip aku seperti itu Tapi kamu lebih Aku gak mau Kamu lebih Nyaman kalau kamu di go foodin orang Atau kamu go foodin orang Gak ada dua-duanya Kecuali kalau Aku juga go foodin orang Kalau Berarti dia udah spesial banget Kalau aku sampe go foodin dia Berarti kayak aku udah Interes nih sama cowok ini Kalau aku sampe di titik aku go foodin dia Gitu Oh kamu yang suka duluan berarti Yang tertarik sama dia nih Baru go foodin dia Ya kalau kita udah deket Misalnya udah deket banget Terus Ya aku nawarin Atau Aku go foodin dia Kalau dia demam tiba-tiba Aku go foodin Tapi itu kalau konteks gue udah deket banget Iya Kalau gak deket ngapain anjir Jarang sih aku Berarti kalau sekiranya kamu tau alamat aku Kamu bakal go foodin aku gak? Enggak takut Berarti aku gak spesial Kalau gitu dong Kok go foodin takut sih? Enggak mau Enggak mau Kan lu udah punya cewek Kan takut masalah Kan bukan masalah cewek Punya cewek atau enggak Maksudnya aku dianggap apa nih sama kamu Spesial atau enggak Gitu loh maksudnya Enggak banget Emang Dan aku biasanya Kalau aku go foodin Aku harus tau kesukaan dia Jadi aku gak nanya Misalnya aku udah deket banget Dan dia tiba-tiba demam nih cowok Aku gak enak badan Aku udah tau kesukaan dia Aku yang inisiatif Aku pesaing go food Tanpa nanya Ini bukan cowok kamu ya Maksudnya Teman aja Kan gak harus spesial Gak harus jadi pacar Buat ngego foodin Tapi masalahnya Aku gak tau lu suka apa Terus lu udah punya cewek Gak mau Ya Kalau misalnya mungkin Kalau sehariannya aku single Kamu tau alamat aku Go foodin aku atau enggak Enggak mau juga Nanti kayak kesannya Aku ngejar-ngejar Gak mau Gak mau Pokoknya aku Banyakan alasan jadi Iya lah Kan tadi aku bilang Aku harus udah deket banget Dan dia tahu dia cowok aku Nah begitu Berarti kamu harus Ada hubungan intens dulu ya Betul Berarti kamu ini dong Termasuk Kamu Termasuk orang yang cuek ya Cuek di awal Tapi kalau aku udah bucin Aku tolol Aku bisa masuk Bisa kamu kasih semuanya Enggak semua sih Tapi real kayak tolol gitu loh Kalau aku udah bucin Aku kayak Naruh orang itu Di atas aku Kayak aku Memprioritaskan dia Sebelum aku memprioritaskan diri aku Dan itu kesalahan Sebenernya gak boleh kan Kayak gitu Itu yang bikin kita Sakit kadang Ya sasa aja Asalkan dia tahu diri kan Sasa aja sebenernya Nah masalahnya Biasanya Ujung-ujungnya gak tahu diri Oh Berarti kamu salah Salah cari cowok Kalau gitu Makanya Yaudah Jadikan pelajaran Jadikan pelajaran Buat kedepannya Tapi ngomong-ngomong Kalian rapi banget Abis dari mana? Abis undangan Tadi Undangan apa? Undangan nikahan Teman Oh Terus Yang sumberan kamu Berarti udah pada nikah ya? Iya lah Pastinya Umuran kamu juga gak sih Lebih kayaknya Lebih pada nikah kan? Kayaknya kalo seumuran aku Udah pada program Pengen punya cucu ya? Ya Umur segini tuh Hampir tiap minggu Weekend Pasti ada aja Dapat undangan digital Iya bener ya Ada aja ya? Umur-umurnya dapet undangan Umur segini tuh Begitu kan Kalian kapan? Iya Sabtu atau minggu aku Tapi gak tau kapan ya? Ya kalo seneng kan Orang pada gak dateng ya Pada kerja mereka Gak tau lah ya Ini dululah pasti Enggak lah Aku gak dateng Kan kau pasti duluan Kau tua dari aku Berapa umurnya Ali? Tua tiga bulan Tua tiga bulan doang Ya tuh begini intinya aku duluan lah Emang berapa umurnya si Ali ya? Tama kayaknya dia 25 25 ya? Eh aku masih 24 ya Ya tapi si Si Asha ini gak keliatan umur segitu loh Dia cantik banget Ini Mukanya tuh Ini Bohong banget Pandai banget Tapi muka kamu tuh betul loh Pandai banget Gak keliatan tua gitu loh Padahal ini Kalo dia liat aku Gak pake makeup Lebih bocil lagi Nah justru Justru malah Justru malah cewek itu Lebih bagus Pas dipake Gak apa Pas dilepas makeup itu Ya keliatan natural Betul gak? Betul Aku tuh tua dari aku Dia 25 aku 24 Tua tiga bulan? Eh bentar ya Dia 25 aku 24 Tapi ini makeup kamu natural aja kan? Gak terlalu Gak terlalu banyak kan makeup kamu kan? Gak Ini makeup Kondangan Tadi kan kondangan Ih serius banget men HPnya sampai menjauh Gak mau diganggu Kenapa Alia? Apa yang gue chat tuh? Oh dia lagi chat Masalah kerjaan katanya Kerja dimana sih Alia? Nanti tanyanya dia lagi serius Mungkin serius Nanti kalo gak Dia balas gak serius tuh Dia dipecat Resign dia bilang Ya gak apa-apa Biar Biar dia resign Biar ada motivasi buat nikah Kalian mau 25 juga Malah makin ini gak sih Makin gak nikah kalo resign Ya kan kalo bisa tuh resign Karena gak ada Dia bingung gak ada pemasukan Ya udah lah Menginjari suami aja lah Biar dia nafkahin Gitu jadinya kan? Enggak Gak bisa kayak gitu kita Perempuan harus punya penghasilan juga ya Oh kamu masih menjunjung tinggi independen ya? Iya lah Kayak gak mungkin ngarep 100% dari suami Minimal kita juga punya penghasilan lah Even jadi kalo suami kita ninggalin kita Ambit-ambit jubang bayi ya Tapi maksudnya kita udah Ada backup diri sendiri Ya kamu nyari suami yang Kolong Nyari suami yang gak bakal ninggalin kamu lah kalo gitu Ya betul juga sih ya Ya tapi intinya Tetep harus punya penghasilan lah perempuan Tapi sekarang kamu kerja? Usaha? Enggak Eh ada sih Dikit-dikit can Tapi gak banyak Dikit-dikit apa? Ada Can Can tuh maksudnya kayak Pro Penghasilan 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 Oh penghasilan Apa kamu usahanya? Ada lah gak bisa di spill Soalnya Gak banyak Gak sebanyak kamu lah Ya gak gitu dong Kecil Bukan masalah banyak atau tidak Tapi kan masalahnya kamu Aktif atau enggak gitu loh Berusaha nyari uang atau enggak Kan gitu Berusaha lah pastinya Kita Kamu aja udah punya rumah sekarang? Aku aja belum punya rumah Ya tapi kan ini juga rumah Bapaknya Haa masih atas nama orang tua Bapaknya masih di spill Eh jangan di spill Apaan ya? Dia gak denger Jangan lu gak denger kan? Gak denger gak denger Gak di spill Dia spill kerjaan bapakku Yang tau-tau aja Gak bisa di spill Gak bisa di spill Soalnya sampai korang lagi live Sampai di spill Aku lupa sih Kamu tinggal dimana sih? Asa Hah? Kamu tinggal dimana? Pontianak Bapaknya di Pontianak juragan ya? Alia Gak 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 Jangan di spill Gak juragan lah lah Di atas juragan Eh amin Di atas juragan Di atas juragan bapaknya Amin Amin Allahum amin Aminin aja Berarti kalo ada orang yang nikahin si Asa ini gak bakal susah lah hidupnya ya? Ya sebenernya tuh gak sampai alil aja Kalo merasa mampu Kok merasa mampu kan aku bilang kalo misalnya nikahin si Asa minimalnya kan gak susah Gini gini Kalo cowok mau deketin cewek itu kan pasti dia ngeliat ceweknya Menurut cowok itu tuh sesuai standarnya deketin Kalo ngerasain itu yaudah nah usah gitu aja Jangan terliat-terliat Tapi kan rejeki orang beda-beda Alia Rejeki orang gak beda-beda Siapa tau emang rejekinya itu dikasih buat si Asa Makanya suaminya gak terlalu banyak rejekinya Tapi kan jangan mau kondo juga dong Gak gua bilang mau kondo Mungkin penghasilan banyakan kamu dibandingin suaminya Amin Ya amin Aku mah yang penting laki-laki itu mau berusaha Bekerja Iya mau bekerja keras Ada keinginan untuk maju pam Gak ada keinginan untuk grow up Kalo dia gak ada apa ya Kalo aku Kalo aku mah keras Bekerja Apanya yang keras? Bekerja Apa sih? Bekerja keras kan maksudnya Aku iya Bekerja Keras bekerja Bagus lu apa sih? Gak tau Ya udah bagus Intinya jangan mau kondo Trauma sama mau kondo Beberapa orang yang deketin kamu mau kondo dia? Ya belum Dulu ya Sekarang udah gak Udah gak Kamunya yang mau kondo? Gak punya Aku gak punya barang itu Gimana mau mokon Gak apa-apa Aku kasih nanti Transfer Transfer Oh ya? Kalo perempuan Kalo cewek kan mau kondo Kalo perempuan Mau Enggak lah Kalo perempuan lonte Eh super lonte Super lonte Sudah poin banget loh Langsung bilang lonte Langsung bilang lonte Langsung bilang lonte Terupain banget Iya kan asal pola azim banget Juh lah nanti ke julian ya Iya bro Mau mkdo Iya Apa? Enggak enggak Eh Eh coba kamu sini Jangan tria-tria ya kau Udah malam nih Ditu jauh-jauh sambil tria-tria Gak ada lagi aku Sini aja ngobrol sini aja bareng Katanya kamu Katanya kamu nyari temen ngobrol Aku mau kemana Aku mau nge-gym besok Eh kamu nge-gym Apa? Kamu nge-gym? Sering nge-gym? Nge-gym? Aku semudah nge-gym Oh iya? Coba liat dong Ini otot Otot kamu liat dong Enggak Jangan insecure kecil Enggak biasanya kalo cewek itu Dia ngelatih back ya? Pasti ngelatih back kamu kan? Enggak sih kalo aku Enggak juga Kalo cewek itu udah pasti pantat Sama Iya si back Iya back Back Pantat iya Cuman kan kalo Aku juga kaki Kalo aku minta liat pantatnya gak sopan Makanya liat Kecil Itu Mbak Alya aja Tunjukkan pesuai nama Mbak Alya Enggak ada aku Tapi tembak tinggi warna aku berapa? Keras banget suara aja ke tembak Ya malam ya Iya kamu kayak lagi demo sih kenceng banget kamu ya Iya keras banget Oh Marah dia Jangan marah dong Jangan marah dong Jangan marah Jangan marah Jangan marah Sini Coba Asa aku mau liat back kamu Asa Enggak mau Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh liat back Enggak boleh Yang bisa ditunjukin lah Yang bisa ditunjukin kalo Tandanya kamu tuh Memang nge-gym Gak ada Kita mah nge-gym tapi gak ada hasilnya Enggak ngapain ngulet lihat Anjir Apaan sih Alia? Apaan sih Alia? Apaan sih Alia? Karena biasa perempuan itu Kalo nge-gym kan area sensitif Mau liatin kayak gimana Makanya tadi aku bilang kan Aku gak mungkin liat pantat kan Mau ngeliat backnya Kaki Kan kita nge-gym main kaki juga Gimana cara Gimana caranya main kaki Oh ini kaki Ini kaki lah biar Oh ini kaki yang press itu Yang press itu ya Itu juga sebenernya buat pantat Eh tapi ada Ini Yang paha-paha Yang paha Buat baik Hmm Tapi kalo bisa nge-ngelatif pantat tuh Biar pantatnya gimana ya? Biar kebentuk aja Biar kalo nunggikan adalah kukannya gitu ya? Ya Kalau aku biar gak turun Ya biar ngebentuk Itu tuh biar kenceng aja Oh emang ada pantat yang turun ya? Jadi di paha gitu pantatnya gitu Enggak, bukan sih Lebih kayak gini Dia turun tuh gini Kalo dia naik kan agak terik gitu loh Oh bener, bener, bener Kalo misalnya pake cana jeans Itu pantatnya keliatan gitu ya Ngebuka gitu Iya pake semua celana pantat keliatan Kayak helm BOGO tau gak Eh kenapa sih? Kayak inilah si KFC Kenapa sih ngomongin pantat? Skip bahas pantat ini Iya kan dari kamu tadi bilang dari pantat Makanya aku tanya Kalo cowo jarang ada yang main pantat ya? Ada gak disini guys yang main pantat pas nge-gym? Gak ada kayaknya disini Ih, boti Aku bukan boti Ih kan di gym Tapi di gym kan banyak boti ya Jadi kayak mereka Sengaja tuh Gerein pantat juga itu? Iya Main cheese juga Biar Biar kayak ada ketenya Mungkin tujuan dia bukan Gak sama kayak kamu kali Buat ngegedein pantat Mungkin buat melancarkan pecernaan kali Hah? Emang ada di pantat? Betul udah di pantat Maksudnya dia gak gym tuh buat mencernakan Maksudnya gimana ya? Gak tau juga Iya, biar akan lancar lah Ih, aku paham Ini aku pernah denger Biar itu joke-jokes mereka Joke-jokes mereka tuh mencret Ya gak? Gak tau sumpah Aku Aku pernah denger jokes itu Aku pernah denger jokes itu Jokes anak-anak katanya nanti Iya kan? Emang beneran mencret? Gak tau Gak pernah nyoba aku Nanya ke aku lagi Ya itu pernah denger jokes itu Jokes Orang-orang lah Tapi biasanya kalo orang-orang kayak kamu nih Kamu kan humble banget Yang ngobrol tuh kayak Asik gitu ya Asa ya Kamu pasti punya Kamu ada temen bauti pasti kan? Ada Ada kan pasti kan? Asik Temen yang sama bauti itu asik Karena kita ngerasa kita aman sama mereka Maksudnya Jadi safety lah sama bauti Karena mereka gak bakal ngapa-ngapain Nah aku tanya sama dia Diameternya udah berapa itu Ih Tapi temenku gak gitu Temenku gak kayak gitu Dia cuma kayak Dia cuma gini-gini aja Oh tapi Tapi gak kayak gitu Iya dia cuma gini-gini aja Ya tapi dia gak kayak gitu Gak tau lah ya Kalo dia kayak gitu diam-diam Setau aku sih dia gak kayak gitu Dia cuma gini aja Cuman feminim aja ya? Ya Udah itu panggilannya pasti Beb Beb Lo tau gak? Nah gitu kan Tapi asik tau temenan sama Ini Tapi aku mau nanya deh Misalnya kamu satu ruangan sama bauti itu gitu ya Sama yang suka sama laki-laki itu bauti ya Satu ruangan Di satu kamar Kan suka kayak gitu kan Dia gak masalah aja masuk sekamar sama perempuan kan? Iya Nah kalo kamu telanjang depan dia berani gak? Enggak lah tapi gak pernah telanjang juga Ya anggap lah gak maksud telanjang lah Paling lebih kayak Pake BH doang Enggak kayak kalo bauti Kita peluk-pelukan ini tuh Santai aja Tapi kalo cowok normal kan gak mungkin ya kita Peluk-pelukan Oke lah anggap lah gak telanjang lah Ganti baju lah depan bauti Berani gak? Aku belum pernah sih ya ganti baju Kan ada toilet ya? Bisa ke toilet dulu Iya nanyanya Kau berani gak untuk ganti-ganti baju Iya enggak Kalo aku enggak Meskipun dia bauti pun Enggak sampai ganti baju Mungkin di depannya mungkin kayak Lebih Lebih apa ya bahasanya ya Sebenernya Maksudnya tuh Maksud bauti-bauti diri kan tetep cowok ya Iya Soalnya Soalnya ada Temen aku yang gak masalah Dia satu ruangan sama bauti Dia buka baju depan bauti itu Terus juga Ya Berarti temennya udah trust aja sama bautinya Iya Mungkin temenmu udah percaya Karena aku anaknya trust issue Tapi Memang gak pernah sih menurutku Etika aja ya Tetep ke toilet Misal Misal gitu kumpul Kalo trust issue Berarti kau pernah ngalami sama si bauti dong kalo gitu Enggak Bukan gitu maksudnya Maksudnya kayak Kita ngumpul Misal dimana gitu Pasti kan ada toilet Jadi kalo mau ganti baju ya di toilet Paling-paling ya Kalo ada bauti Kita lebih aman aja Misal pake tank top Di depan dia slow Kalo temen normal kan Mungkin juga kita mau pake tank top Ya Sebenernya gak apa-apa ya Tapi kayak Lebih ke Gak mau aja ya Kalau slow bauti kan pasti kita santai aja kan Kita pake tank top Pake apa Jaga-jaga lah ya Tapi tetep pake baju Ya poinnya tuh tetep pake baju Gak telanjang Jaga-jaga ya Takutnya pas kamu Sarapan Karetan Oh karetan Kayaknya dia mau sarapan Aduh telinga Budak 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 Enggak Dia bilang karetan Dia mau iket rambut karetan Aku denger sarapan Sebenernya Sebenernya jaga-jaga Jaga-jaga aja sih Asa Takutnya Aduh 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 Ngelek 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 Kenapa Takutnya kenapa Takutnya mereka Pas Ya kena skip Kena skip gak Aduh aman gak Aman gak Aman gak Aman 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 Takutnya mereka pas kamu Pas kamu Pas kamu ganti baju atau telanjang Lakinya dia keluar kan Kamu abis so dia kan Ya makanya enggak Aku gak pernah sih Kalau aku ya Kalau misalnya orang lain Kayak gitu Ya itu terserah mereka Kalau aku sih enggak ya Tetap Ke toilet lah Kalau mau ganti baju misal Ya karena sebuti-butinya mereka Mereka tetap punya titit Punya titit Titit Punya titit Meskipun fungsinya lain gitu ya Bukan tempat masuknya beda Alia paham banget Alia kayaknya Tidak tau segini masa gak paham Tidak punya titit Ada Tadi undangannya kan buti Ya enggak buti Ini ya Hidup sendiri Tidak cipun terang Kayaknya Kayak injek ah? Jangan di injek dong Enggak suka Enggak suka pake ini Terang banget Kayak cahaya ilahi Ini kamarnya Ini kamar ya Asa Kamu waktu itu janji sama aku lho Pengen Pengen room tour rumah kamu Apa? Enggak pernah Iya, kamu bilang, serius, dia bilang sama aku, iya nanti next time kalau ketemu lo room tour Kamu pengen liatnya kayak kamar kamu Gak pernah, Anjur Pernah Gimana sih tuh, setelah lupa dia mah Perempuan lain, Ana mungkin itu Ana Enggak itu, asa itu Gak bukan aku, bukan Karena waktu itu aku excited banget Dina Petrus, siapa sih yang dicet? Kamu sensitif banget, gak uang Aja ngomong dia Linda Aja ngomong dia, tapi jangan ternyata-ternyata ngomong dia Dia aja nanya sama aku Udah nanya apa? Q&A Iya, tanya sama aku lah Umurnya berapa? 27 Oh iya, 28 tadi Eh gak, 27, 27 Nanti Desember 28 Nah, 27 Iya, sekarang 28 Nah, 27 Nah, tingginya berapa? Tingginya Tingginya apa nih? 30 cm lah Tinggi badan Tinggi, oh tinggi badan Hah? Allahuak 182 Apa sih? Apa sih? Bentar Bentar, bentar Tinggi aku 184 183 Uis, tinggi badan Bisa jadi Kalau kamu udah tahu tinggi aku 182 183 Tinggi lah Allah Cerah 182 83 83 Kalau tinggi 183 Udah tahulah ukurannya berapa ya Enggak tahu Emang tinggi emang pengaruh dia? Bisa jadi yang pengaruh dia Kalau Ukuran-ukuran tinggi 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 Ini katanya tinggi mempengaruhi Menurut aku itu random Yaudah, gini aja Kamu punya mantan kan? Enggak punya Aku tahu Arna nyomok mana Enggak punya Aku tahu next questionnya apa Jadi enggak punya Bukan gitu Punya mantan enggak? Punya kan? Enggak punya Aku tak harap sebelum-sebelumnya Iya sih, bener Astaga Kalau kamu punya mantan Terus kenapa pertanyaan selanjutnya? Tanya dia aja Gak mau aku menanya Asha Asha punya mantan enggak Asha? Masih aku Enggak Tak harup Oh tak harup Kenapa gak jadi kalau tak harup? Karena Aku belum cukup baik buat dia Kamu terlalu baik buat aku Enggak bisa Mananya taruh kayak gitu Langsung jadi kalau taruh Enggak Enggak tahu ya Ada satu duahan Bikin enggak ya diep Apa itu? Betul Mas harus ceritanya Aku belum berhijab Emang harus berhijab ya? Ya kebanyakan kan orang-orang mau taruh Itu pasti Yang agamanya Kuat Ini Agamanya kuat Terus Spek-spek Ustadz Pasti kan dia pengennya Uhti Pengennya Ini cewek yang lulus dari pesantren Emang kamu Emang kamu Emang kamu Alia Alia ini Mantannya ada berapa? Punya mantan berapa Alia? Satu Satu? Iya Cuman satu mantan Umur 24 25 Berapa lama tuh mantan yang terakhir itu? Mantan yang pertama itu pacaran? Tiga tahun Kamu ini memang Apa namanya? Berarti kan zaman kuliah Enggak pernah pacaran? Iya itu maksud aku Tapi pernah deket Pacaran enggak? Deket iya? Terus semuanya? Kalau HTS tuh kan Tidak bisa dibilang pacaran ya? Jadi tidak Jadi pas dia kuliah Dia cuma HTS-HTS aja Bukan HTS sih maksudnya gitu Gitu-gitu bilang Tapi enggak pacaran Kalau pacaran benar Baru kemarin Baru kemarin Hmm Itu pun putus? Satu doang Berarti kurang pengalaman Dia ASA Ajarin Aduh Masa sih Enggak tahu Aduh masa sih Dia lebih berpengalaman Aku enggak Kalau ASA berapa mantannya? Kan aku taruh Enggak punya mantan Stop sekali ASA Si ASA ini ini ya? Support ya Si ASA ini kayak nutup Nutup dia nutup Nutup image Iya dia personal branding Personal branding Tapi real loh Aku pernah diajak orang ta'aruf Itu real loh Tapi kan enggak jadi ta'arufnya Ya karena aku menolak Jadi ta'aruf tiba-tiba aja Iya Pernah tapi Ini bukan bercanda ya Memang pernah ada satu orang Terus? Ngajak ta'aruf Aku tolak Random Takut Takut dia poligami Gitu sih? Dia aja udah berani taruh sama kamu Berarti Dia enggak Enggak ini dong Enggak main-main dong Aduh panjang nanti Kalau dijelasin Bukan Kalau aku berprinsip Sebelum aku menikah Aku harus mengenal Karakter laki-laki ini dulu Karena laki-laki ini Yang bakal hidup Selamanya sama aku Semua begitu pasti Kita kan pasti pengennya nikah Pasti kan pengennya menikah Satu kali seumur hidup ya Kalau bisa Mana adalah yang pengen nikah cerai Kan? Enggak mungkin kan? Nah aku tuh mengenal prinsip Sebelum aku menikah Dan menentukan laki-laki yang bakal hidup Sama aku selamanya Sampai tua ini Aku harus tahu banget karakter dia Paham gak sih? Aku gak mau salah pilih Harus kenal berapa lama Sampai akhirnya kamu Buat keputusan? Ya Gak tahu Maksudnya gak ada jangka waktu Intinya Ya harus tahu dulu lah Dia gimana Orangnya Apa ya Ibarat Contoh Kayak kita harus tahu dia Ketika dia dihadapkan masalah Dia gimana Orangnya Gimana cara dia menyelesaikan Suatu masalah Pokoknya intinya Aku harus tahu karakter laki-laki Karena aku Gak mau ya Ada ini juga sih Kayak Apa ya Gak bisa dijelaskan Pokoknya Kenapa aku bisa kayak gitu Itu sebenarnya Ada alasan juga Apa yang bikin aku menjadi sosok yang seperti itu Trauma ya Aku gak mau salah pilih Karena kalau menurutku ya Kalau tak Aruf kan pasti Gak pake pacaran ini Itu Intinya Dia udah Nyampaikan niat Pemta Aruf Ya kita langsung kan Nah aku gak mau Aku takut Dan aku takutnya Maaf ngomong ya Besor orang yang Tapi aku takut nanti Salah omong nih Gak jadi deh Biasanya orang Pokoknya intinya Takut Ya aku takut aja Nanti aku dipoligami Maksudnya kamu Kalau orang yang Tauruf itu Kebanyakan poligami Ya aku gak nuduh Tapi Ini menurutku Tapi arah kamu kesana Disclaimer dulu Ya disclaimer Ini menurutku ya Pokok Terserah kalian mau Ngikut menurutku atau enggak Aku gak minta benarkan Tapi ini menurutku Biasa orang yang terlalu kuat Agama Terlalu kuat agama Itu kayak Misalnya nikah Terus dia mau nikah lagi Dia mau poligami Karena Dengan alasan Ngikut sunnah rasul Sunnah nabi Muhammad Padahal kan sunnah nabi Muhammad Itu banyak yang bisa Kau tiru Bukan yang nikah Dua tiga kali Paham gak sih Maksud aku poinnya Biasa kan orang poligami Itu pasti alasannya Karena itu sunnah rasul Maksudnya Mengikut jejak nabi Muhammad Tapi kan banyak Sunnah yang bisa kau lakukan Bukan poligami Kalau aku anti banget ya Poligami Aku gak mau dimadu Tapi kamu mau dikasih madu Tapi ini menurutku Ya Boleh lah minum madu Aku takut Aku takut Aku takut salah omong aja Takutnya orang-orang gak setuju Tapi itu kan menurutku Menurut prinsipku Oke Aku gak mau Makanya aku harus mengenal Calon suami aku Yang bakal hidup sama aku Sampai tua Bentar Sorry nih Ada yang komen Ada yang komen nih Di Youtube aku Takut Pasti aku salah ya Maaf ya kalau aku salah Aku udah serius Aku takutnya Aku takutnya Salah Makanya aku bilang Itu menurutku Takutnya ada orang-orang Yang koreksi-koreksi Kalau aku salah ya maaf Aku juga masih belajar Jauh dari agama Semua orang kan punya pendapat Kamu cuma ngutarin pendapat kamu Kan Ya betul Cuma kan besok Orang ya Kalau kalian mau dipulgami Mau taruh Ya itu Serah kalian Kalau aku no Takut Ya jangan kalau gitu lah Karena liat lingkungan juga sih ya Yang kenapa aku bisa kayak gitu Takut aja Misalnya kita taruh Terus Bagir mendengarkan aja Enggak Ada yuk Misalnya taruh Terus setelah nikah Baru ketahuan karakter aslinya Apa tadi Tandakan Misalnya taruh Kok tangannya begitu Misalnya Ya gini aja nak Iya Misalnya taruh Kok gitu taruh Misalnya taruh Nah terus setelah mereka menikah Baru kelihatan nih Karakter aslinya Dan ternyata mereka gak cocok Setelah menikah Habis itu cerah Aku gak mau kayak gitu Benar 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 Ya Allah Jangan sampai salah di awal lah Intinya ya kan Nah tanya Mbak Alia ini Yang sudah pacaran 3 tahun Aku bagian mendengarkan aja Mbak Alia Dia pacaran 3 tahun Tapi baru sekali kan Pengalamannya kurang dong Kamu yang harusnya ini Kamu yang lebih banyak pengalaman Biasanya sih orang yang diem Yang lebih bahaya sih Kalau kata aku Nah Jadi dia Dia secara gak langsung Mengatakan kalau dia bahaya Enggak juga Ya terus maksud Mau gak ngamain Bisa gitu Iya sih Enggak sih aku emang Enggak banyak pengalaman pacaran Emang gak banyak Cuma 3 tahun kan Menurut aku lama ya Pengalaman apa dulu kan Mbak Alia Apa sih Berita jelasin lah sama si Asa Aku juga gak punya pengalaman Apa pengalamanku apa Gak ada Pengalaman gak ada Asa-asa Kamu pengalaman gak ada Cuma video ada lah ya Masemur lazim Video apa Video konser Video konser Iya maksudnya Video pas kamu lagi Main kemana Gitu loh Ada Oh video bareng mantan Mungkin maksudnya kayak Bikin video Halo saya Ada lah Ada kan pasti kan Tapi manisnya si Asa ya Si Asa kalau senyum tuh manisnya Suka aku liatnya Dia gak terima Enggak aku diem tuh Enggak tapi setuju gak Manis lah Manis lah dia senyumnya Si Asa ini Iya Cuman kalau cewek kan liatnya normal-normal aja Kan Adik cowok Emang gitu Emang gitu Emang gitu Emang cantik kalau dia Masuk 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 Banyak orang yang muji senyum kamu Banyak gak orang yang muji senyum kamu Enggak tau ya Tapi aku kalau dipuji cowok Biasa aja Aku lebih sedang dipuji ibu-ibu Sama anak kecil Iya kan Lebih happy gitu loh Kalau ada anak kecil yang bilang Kayak kakak cantik Gitu Oh my god You made my day Gitu kayak Tapi kalau cowok yang muji kayak cantik ya Biasa aja Ya anak kecil kan gak pernah Maksudnya ngeliat orang kan belum banyak gitu Kalau aku ngeliat orang udah banyak Nah kamu emang senyum manis Tapi kalau cowok mungkin karena kita menganggapnya Oh omongan buaya aja Jadi biasa aja Enggak buaya lah Kalau anak kecil yang muji tuh happy tuh Kayak anak kecil yang gak bisa bohong Betul Betul Apalagi ibu-ibu Apalagi ibu-ibu Nanti aku gak ibu kenalin sama anak Tante ya Pernah? Iya Tapi Pernah Tapi aku gak pernah mau ketolak Kenapa? Aku takut tiba-tiba anaknya Udah tonton srom Iya kan belum dilihat Cautnya emang ganteng gimana Enggak Enggak mau aja Pastikan kalau anaknya bener Harusnya udah punya pacar dong Enggak mungkin jomlo Enggak juga kan Kayak kamu aja kan gak punya pacar Emang kamu gak bener? Betul juga ya Udah lah ngajak Ya udah asa Alia makasih ya Udah ngobrol Aku mau skip dulu gak apa-apa Oh iya Nanti kita ketemu lagi Siap Nanti kita ngobrol lagi oke Bye 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 Miss to meet you guys Wih Lama banget kita ngobrol guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa